Bukan, alhamdulillahnya pun itu sebelum nikah, belajar dulu, setidaknya suami bisa merasakan masakan. Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Putri Isnari mengaku sudah belajar masak sejak sebelum menikah, dan itu ia lakukan karena ingin menghidangkan makanan kesukaan dari suaminya Abdul Aziz. Putri memang tengah menikmati masa-masa bahagianya sebagai pengantin baru dan juga peran barunya sebagai seorang istri. Tentu, ia ingin menyenangkan hati sang suami dengan membuatkan makanan kesukaannya, serta bisa menghidangkan menu makanan yang enak. Pedang Dut muda ini memang suka memasak sehingga ia semakin semangat untuk belajar masak, agar suaminya bisa menikmati hidangan yang dibuatnya. Diungkapkan olehnya, puah makanan kesukaan Aziz adalah tempe goreng. Namun ternyata, Aziz sebenarnya menyukai hidangan kepiting. Yang sayangnya, putri belum bisa mengolahnya, namun ia tak berkecil hati karena akan terus belajar agar nantinya bisa menyajikan makanan tersebut. Alhamdulillah, putri itu sebelum ikat, belajar dulu, setidaknya suami bisa merasakan masakan. Mungkin favoritnya apa sih, Ayah? Favoritnya tempe goreng, udah. Sepertinya favoritnya tuh kepiting ya, cuman putri masih belum bisa. Karena putri takut kan kepiting harus dimasak. Hidup-hidup kan direbusnya Jadi Putri belum bisa Tapi untuk sementara ini favoritnya masih tetap dipegang sama sempe Bermirsa, lalu benarkah Putri belum bisa memasak makanan kesukaan ajis? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya Apakah A, tidak tahu? B, benar Putri masih belajar untuk memasak menu kepiting C, tidak benar Putri sudah bisa menghidangkan makanan favorit suaminya D, mungkin Tapi Putri terus belajar memasak untuk azis Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini Sementara itu, penikahan Putri dan Aji sempat menjadi sorotan publik Dan sejak menikah, pasangan pengantin baru ini bahkan semakin menarik perhatian Karena kemesraan mereka diberbagai kesempatan Menapaki kehidupan baru, banyak perubahan yang dirasakan oleh wanita berusia 20 tahun ini Namun dia tetap menikmatinya Dan menikah di usia muda, rupanya membuat Putri merasa masih perlu banyak belajar Termasuk belajar memasak dan menghidangkan makanan yang enak untuk azis Putri sendiri merasa beruntung karena sang suami bukanlah orang yang pilih-pilih makanan Dan tidak memiliki selera makan yang aneh Sehingga, ia senang masakan buatannya bisa didikmati oleh sang suami Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya Terima kasih telah menonton!